Terima kasih. Kita mau ke daerah Citiis, di tepi sungai Ciabus, daerah Sukamantri. Kita berangkat ke dalam satu dari gedung alumni PB untuk kantor terapak. Terus kemudian dari situ ke Tugu Pujang, bawah Tugu Pujang, turun ke bawah lewat pasar Bogor. Kemudian Ramayana, turun lagi ke Empang, kemudian naik ke Pancasan, ikutin jalan Raya Ciabus sampai daerah Cimanglit. Kita ambil ke kiri ke arah pondok itu. Terus kemudian kita memintas jalan menuju ke jalan yang menghubungkan, jalan kecil yang menghubungkan antara Sukamantri dengan pondok itu. Tujuannya sebetulnya sederhana saja kita ingin memperingati hari ulang tahun Telapak. Yang ke-14 itu hari ulang tahunnya besok, kebetulan karena Telapak pada awalnya itu ada, karena kebetulan orang-orangnya di awal-awal itu suka jalan kaki, jadi kita ingin mengulang jalan-jalan kaki secara langsung, secara fisik. Jalan-jalan kaki, dan tempat-tempat yang pernah kita kunjungi selama Telapak mulai pertama kali ada sampai sekarang. Telapak Makna tertentu sebetulnya tidak ada, lebih karena kita ingin merasakan suasana ketika kita masih awal-awal, Telapak awal-awal kita masih susah, terus pada saat itu Telapak, kenapa lambangnya ada gambar Telapak kaki, itu juga karena kita ingin lebih banyak jalan kaki sebetulnya, menjelajah wilayah-wilayah di Indonesia. Sekarang ini ada 8 orang yang ikut serta dalam Telapak-Tilas Telapak ini. Oke, nanti finishnya di? Finishnya besok di Kampung Tapos, Desa Sukaharja. Terima kasih telah menonton!